selamat malam peran netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ini agak menarik juga begitu kan perkataan si hasto ini ada apa begitu ya ini hasto ungkit manipulasi suara partai ya 300% di pacitan dan ponorogo ada apa begitu kan kok masa lalu yang diungkit begitu kan ini eranya dari 2024 begitu ya karena memang suara PDP disitu ya anjlok ya nyongsep disitu pada akhirnya apa yang terjadi yang terjadi ya hasto ya seolah-olah dia apa ya sebenarnya ingin tidak mau kekalahan itu begitu ya tapi aneh juga begitu kan tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya agak pedas juga ternyata ya seperti ini ini beritanya ya mulai cari kambing hitam ya tanda-tanda gak ada percaya diri mungkin akibat terlalu kangen sama harun masiku bisa saja seperti itu begitu hasto ungkit manipulasi suara dari partai ya 300% di pacitan dan ponorogo ini ada apa begitu kan sekjen partai para buzzer ya materi dan fitnah mulu benar gak ini cara main politik hingga baik sekalipun ungkit suara pewilu di 2009 itu banyak yang gak bener disitu keren ya bang hincah ya mau buka-bukaan ini ada pro dan kontra disitu begitu dan bahkan ya demokrat merespon apa yang disampaikan oleh si apa namanya si hasto begitu tetapi pada hakikatnya kalau kita melihat situasi dan kondisi ya kalau memang kalah ya kalah ngapain kita harus mempertahankan itu begitu kan ya ini daerah lain yang manipulasi yang merah apa gak diungkap lagi ini ya masih gak terima dia kalah di pacitan ya kasihan sekjen satunya pemilu 2019 diyakini Jokowi kalah jika mereka jujur ini politisi jembatan ya jabatan sekjen rasa buzzer bisa saja seperti itu ada apa begitu kan semoga bukan di gedung di PRRI ya mas ini ada pro dan kontra disitu begitu ya begitulah hasto ngomong gak jelas ini waduh ya jadi Jokowi gak sah dong menjabat presiden selama ini ya semoga rezim dan PDP ya total ini lah lah jadi nyasar ke harun masiku catat dia bekas orang demokrat ya tapi itulah yang kemungkinan terjadi bahwa ya kenapa menjustice hasto tidak mau keatas kekalahan itu kalau memang sudah kalah ya kalah begitu kan ya pada akhirnya yang saya ceritakan bahwa kenapa kok hasto masih mengulang-ulang itu begitu bukankah tidak punya darasi-darasi yang baik kan kira-kira seperti itu logika-logika kita begitu lah lah kok jadi nyasar ke harun masiku ini babunya orang demokrat menggonggong aja majikan mah santai tinggal makan tidur kebang ngecek saldo ATM apa ini ya apa maksud hasto setiap hari mengomentari partai demokrat ya terus ini sengaja menantang ngajak ribut atau cuma caper dia diajak gabung padahal kaya-kaya ya si hasto sudah mulai panik dan kebakaran jenggot disitu begitu kenapa? karena di satu sisi ya PDP belum ada calon begitu kan ya untuk diusung oleh PDP press di 2024 belum dideklarasikan begitu tapi kok hasto mulai panik hari ini ada apa begitu kan ya itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya kalau ini pasti benar karena dia mengangkat orang KPU Anas yang berjasa terhadap demokrat jadi ketuanya untuk bahasa jasa ada pro dan kontra disitu begitu tetapi inilah politik kita begitu kan ya tetapi apa yang sempat dengan di hasto ini seolah-olah apa ya seolah-olah tidak berfaedah semasa kali begitu tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya hasto unkit manipulasi suara partai 300% di pacitan dan ponorogo ada apa kok hasto bisa mengungkit seperti ini begitu kan ya bahkan ini dulu pernah terjadi manipulasi DPT ya di pacitan dan ponorogo yang membuat suara partai naik menjadi 300% kata hasto di Surabaya hasto mengklaim selama 10 tahun terakhir ya saat PDP jadi pemenang pemilu tak ada kecurangan dia mengklaim suara rakyat dapat terselurkan dengan baik wah ha 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 agak lucu kata-kata hasto begitu kan ya kalau dia jualan kecap laku sekali begitu kan kenapa? karena biarnya yang namanya kecap tidak ada nomor duanya begitu kan kok bisa seperti itu? ya ya pada hakikannya orang-orang seperti inilah yang kemudian ya kena karma sendiri begitu kan ya seolah-olah pro rakyat tahu-taunya kenyataannya nol begitu ya bisa saja seperti itu begitu kok alibi banget ya si hasto begitu ya PDP menjadi pemenang pemilu sejak 2019 pada era sebelumnya Partai Demokrat berkuasa 10 selama 10 tahun juga sama sebenarnya begitu kan ya tapi apakah ini sakit hati atau enggak begitu itu yang menjadi pertanyaan hari ini kenapa kok hasto bisa mengungkit-ungkit yang lama yang kemudian tidak berfaedah semasa kali begitu kan apa urgensinya kan begitu logika-logika kita begitu tapi itulah politik kita begitu kan ya karena saya rasa perkembangan hari ini kalau tidak ada hasto mungkin tidak ada yang mau ditertawakan karena tidak berfaedah sama sekali kan kira-kira seperti itu logika-logika kita kalau waraskan begitu begitu kan jadi artinya selama ini ya kita tahu bahwa politik seperti hasto ini kan seolah-olah mengkambing hitamkan orang begitu kan kini dia mengklaim tidak ada lagi masa pemilu yang diwarnai dugaan kecurangan dan pengelambungan DPT hingga membuat suara partai tertentu melonjak signifikan ketika di pimpin PDP dan DPT-nya saja dipastikan bahwa hak konstitusional ya untuk memilih itu dijamin oleh konstitusi ujar hasto hasto menyebutkan bila pihak ada pihak yang pesimistis menjelang pemilu partai berlambang kepala bateng itu justru sebaliknya dia menyatakan PDP optimis ya optimistis pemilu di Dureban akan berjalan lancar karena rakyat sudah memiliki kesadaran politik yang baik selama ini PDP percaya bahwa rakyat memiliki kesadaran yang baik menjadi penopeng bagi demokrasi yang jujur dan adil yang menempatkan rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam demokrasi sehingga kami selalu optimis percaya pemilu akan berjalan dengan baik ujarnya wah ini kan sudah ada begitu serang disini begitu ada pro dan kontra begitu ya tetapi melihat situasi dan perkembangan hari ini kalau menurut saya pribadi kata-kata hasto menurut saya pribadi tidak berfaedah semasa sekali begitu kan tidak ada urgensinya tidak ada apa namanya faedahnya lah tidak ada narasi-narasi yang baik begitu kan karena pada akhirnya narasi-narasi yang baik yaitu sebagai ketua partai misalnya sebagai sekjen partai kan punya narasi yang baik bukan mengkambing hitamkan ini lalu kemudian menjustice ini dan itu begitu kan ya saya rasa perkembangan politik seperti ini seolah-olah masyarakat sudah cerdas hari ini mana yang harus kita pilih begitu kan partai yang mana yang banyak koruptornya disitu sarangnya di mana begitu kan begitu logika-logika kita begitu kan kasus korupsi ya bansos berapa miliar itu ya bagaimana jadinya kan begitu logika-logika kita begitu orang sekarang sudah cerdas begitu kan tidak perlu kita di apa namanya dinasihati dengan berbagai hal begitu kan ya karena sudah cerdas kira-kira seperti itu begitu apalagi si Hasto begitu ya si Hasto kalau memang dia punya narasi yang baik ya seharusnya tidak begitu kenapa kok dia selalu menyerang lawalannya ya itulah ketidakmampuan mengelola narasi-narasi itu yang ada di dalam si Hasto kira-kira seperti itu begitu mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel Youtube Khodari Podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya